Salam, huji nama Tuhan Kita lanjutkan dengan tema kuasa perkataan Supaya perkataan kita jadi Ada empat faktor yang harus kita penuhi Tepat waktu, tepat berkata Tepat tempat, tepat kondisi Tepat, yang kedua adalah faktor kesatuan Ada kesatuan, kesatuan hati Dengan sekeliling kita Yang ketiga adalah faktor iman Penting, jadi kata-katanya harus betul-betul iman yang power Iman yang dasyat Yang keempat adalah faktor tentang buah roh Yaitu bagaimana karaktermu Kerendahan hatimu Kebaikanmu Perilakumu Yaitu tentang buah roh hidupmu Nah itulah faktor yang harus kita penuhi Supaya perkataan jadi Nah dasar firmanya di Amsal 18 Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya Hidup dan mati dikuasai lidah Siapa suka mengemakannya Akan memakan buahnya Jadi ada kuasa di dalam mulut kita Untuk menciptakan dan menghancurkan Untuk menjadikan Atau untuk merobohkan Di dalam Yeremia 1 ayat 9-10 Lalu Tuhan mengulurkan tangannya Dan menjamah mulutku Tuhan berfirman kepadaku Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku Kedalam mulutmu Ketahuilah pada hari ini Aku mengangkat engkau Atas bangsa-bangsa Atas kerajaan-kerajaan Untuk mencabut Dan merobohkan Untuk membinasakan Dan meruntukkan Untuk membangun Dan menanam Wow Jadi perkataan Tuhan Ditaruh di dalam mulutmu Sesuai dengan faktor-faktor yang Engkau sudah penuhi Di rumah 10 Ayat 10 Karena dengan hati orang percaya Dibenarkan Dan dengan mulut orang Mengaku Diselamatkan Percaya Dibenarkan oleh Tuhan Di wahyun 1 ayat 16 Dan di tangan kanannya Ia memegang 7 bintang Dari mulutnya Keluar sebilah pedang Tajam bermata 2 Dan wajahnya bersinar-sinar Bagaikan matahari Yang terik Wow Dari mulutnya Ada pedang Artinya perkataannya itu Pedang yang tajam Ya Untuk Menanam Mencabut Merobohkan Yakobus 3 Ayat 9 Sampai 11 Dengan lidah Kita memuji Tuhan Bapak kita Dan dengan lidah kita Kita mengutuk manusia Yang diciptakan Menurut rupa Allah Dari mulut yang satu Keluar berkat Dan kutuk hal itu Saudara-saudaraku Tidak boleh demikian Terjadi Jangan sampai Adakah sumber Memancarkan Air tawar Dan air Pahit Dari Mata air Yang Sama Wow Ya Di dalam Masmur 19 15 Biarlah ucapan-ucapan Mulutmu Mulutku Dan renungan hatiku Berkenan Di dalam pandangan Tuhan Ya Tuhan Gunung batuku Penebusku Oleh sebab itu Belajar Tepat Untuk berkata-kata Unity Dan iman Dan faktor-faktor Karakter Kerendahan hati Kebaikan Ya Berlaku Itu terjadi Dan Berkata Penuh kuasa Yang dasat Seperti pedang Salam Terima kasih